Guna menekan angka golput Panitia Pemungutan Suara atau PPS di sebuah desa di Kabupaten Jember secara intensif melakukan sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi melibatkan Ketua RT dan RW. Diharapkan mampu merangsang pemilih untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya pada pemilu serentak 17 April mendatang. Sosialisasi pemilu serentak Pilpres dan Pilat 17 April mendatang dilakukan Panitia Pemungutan Suara atau PPS Desa Duku Dempok Kecamatan Uluhan, Kabupaten Jember tiga kali dalam seminggu. Sosialisasi guna menekan angka golput ini dikemas dalam suasana santai di salah satu rumah warga atau toko masyarakat tiga kali dalam seminggu. Selain melibatkan masyarakat umum, sosialisasi ini juga melibatkan pengurus RT dan RW di tiap dusun yang ada di Desa Duku Dempok. Sosialisasi pemilu serentak Pilpres dan Pilat seperti ini disambut positif warga karena sebagian besar warga kurang memahami tata cara pecoblosan ketika berada di bilik suara. Sosialisasi pada RTRW nantinya kita bisa memberikan penjelasan ke warga-warga bahwa pada tanggal 17 April nanti ada pemilu memang ya sudah tahu tapi kan kita lebih menjelaskan lebih dekat gitu. Terus disarankan jangan sampai golput gitu. Sehingga apapun yang kita pilih, kita apa ya, itu akan menjadikan nasib bangsa ke depannya. Sosialisasi untuk terkait pemilihan umum 2019. Yang pertama, kita sering sosialisasi untuk apa? Karena masyarakat masih awam untuk ke depannya ini. Yang tersulit adalah ketika kita menjelaskan ada surat suara yang berjumlah lima, yang pertama. Yang kedua, itu kan tidak ada fotonya untuk calegnya. Dan itu ada nomor urut parpol serta nomor urut caleg. Di kecamatan Huluan sendiri jumlah pemilih pada pemilu serentak hampir mencapai 10.000 orang yang masuk dalam DPT. Tingkat kehadiran masyarakat KTPS untuk menggunakan hap ilihnya terbilang masih tinggi, yakni sekitar 70 persen pada pemilu tahun 2014 silam. Ketamatan Huluan mempunyai target untuk partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun 2019 kisaran 75 persen. Itu upaya kami, harapan kami melebihi dari itu. Karena pemilu sebelumnya termasuk tinggi partisipasi masyarakat. Pemilu 2014 kemarin ada sekitar 70 persen, kami, target kami lebih dari 5 persen dari pemilu sebelumnya. Upaya-upaya yang telah kami lakukan, kami sering turun bersosialisasi kepada masyarakat, utamanya pada pengajian-pengajian mas, ada di Fatayat, Muslimat, termasuk Aisyah yang ada di kecamatan Huluan. Begitu juga dengan kelompok-kelompok tani dan kelompok tahlil, kita berupaya bersosialisasi agar mereka datang ke TPS untuk menyalurkan suaranya. Di harapan sosialisasi ini mampu menekan angka golput pada pemilu serentak 17 April mendatang yang tinggal beberapa hari lagi. Dari Buluhan, tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.